Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Bertemu lagi dengan Pak Tono Hari ini kita akan melanjutkan materi Bab 7 yaitu Senam Ritmik Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu melakukan berbagai kombinasi Langkah kaki dan ayunan lengan Dalam aktivitas gerak berirama 2. Siswa mampu melakukan aktivitas ritmik dengan musik Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan Yang kedua, senam mengikuti irama Variasi gerakan langkah kaki dan ayunan lengan dalam aktivitas senam ritmik Untuk cara melakukan, anak-anak bisa membacanya di buku paket Tahapan-tahapan bisa dibaca di buku paket Untuk kombinasi yang pertama adalah kombinasi langkah merapat dan mengayunkan lengan ke depan Terus yang kedua, ada kombinasi langkah biasa dan mengayun dua lengan ke atas dari samping badan Yang ketiga, kombinasi langkah biasa Maju dan mundur dan mengayun tangan di depan badan dan kepala Kombinasi yang keempat adalah kombinasi langkah ke samping dan memutar satu lengan Kombinasi yang kelima, kombinasi langkah ke samping dan memutar dua lengan Kombinasi yang keenam, kombinasi langkah keseimbangan dan ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang Kombinasi langkah silang dan mengayun tangan ke samping Yang kedelapan, kombinasi langkah menyilang dan menyilang kedua lengan di depan badan Variasi yang kesembilan, kombinasi langkah biasa, berputar dan mengayun lengan di atas kepala Kombinasi-kombinasi ini kalian baca lagi di buku paket Terus nanti secara praktiknya, anak-anak tidak mempraktikan gerakan-gerakan ini Tapi nanti anak-anak langsung melakukan senam maumere Untuk nilai praktiknya, nanti anak-anak melakukan senam maumere Jadi tidak kombinasi-kombinasi ini, tapi langsung melakukan gerakan senam maumere Kita lanjutkan lagi materinya Melakukan kombinasi gerak ritmik dengan menggunakan irama Nah ini sudah menggunakan irama Irama bisa menggunakan musik, bisa menggunakan hitungan, bisa menggunakan ketukan Untuk gerakan ini, kita menggunakan hitungan Contoh gerakan 1 Hitungan 1 sampai 2 Lakukan gerakan jalan di tempat Tekuk kepala ke bawah Hitungan 1 dan 2 1, 2, 1 Jalan di tempat dan kepalanya ditekuk ke bawah Hitungan 3 dan 4 Lakukan gerakan jalan di tempat Kepala menghadap ke depan Jadi setelah 1 1, 2, 3, 4 Itu kepalanya tegak lagi Terus dilanjutkan 5 dan 6 Lakukan gerakan jalan di tempat Kepala menghadap ke atas 5 dan 6 Itu kepalanya ke atas 5, 6, 7, 8 Kembali lagi Kepalanya menghadap ke depan 7, 8 Kalau dirangkai menjadi 1 gerakan Itu adalah jalan di tempat Terus kepalanya menunduk 2 hitungan Tegak 2 hitungan Menghadap ke atas 2 hitungan Tegak lagi 2 hitungan Jadi 8 hitungan Gerakan ini dilakukan 2 kali 8 hitungan Nah itu contohnya Untuk gerakan yang kedua Kalian juga bisa melakukannya lagi Seperti ini Hitungan 1 Kaki rapat Ayunkan tangan ke Ayunkan tangan kanan ke depan Nah Kaki ngeper Agak ngeper sedikit Hitungan 2 Kaki masih rapat Ayunkan tangan kiri ke depan Kaki ngeper Gantian tangan kiri yang diayunkan Hitungan 3 sampai 7 Sama seperti hitungan 1 Setiap hitungan 3 1, 3, 5, 7 Itu ayunkan tangan kanan Setiap hitungan 2, 4, 6, 8 Itu ayunkan tangan kiri Ya bergantian Seperti melambai-lambai Nah Itu kalian nanti bisa mempraktikannya di rumah Gerakan 3 sama Ya itu langkahnya Di Baca Terus gerakan 4 juga Dan gerakan 5 Gerakan 6 Oke Selesai Ya anak-anak Untuk Teori Ya Pak Tono Cukupkan Setelah ini Anak-anak membaca Buku paket Halaman 139 Sampai dengan 100 151 Setelah ini Anak-anak membaca Buku paket Halaman 139 Sampai 151 Lalu Latihan Mengerjakan Mengerjakan Uji kompetensi Halaman 152 Sampai 153 Yang A Saja Yang pilihan ganda Ini untuk Persiapan ulangan Pekan ketiga Baik Baik anak-anak Kita Akhiri Pertemuan Pada pagi hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa